hai 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 Hei yo WhatsApp guys pirokin di rajam Arig channel makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raija Malik channel jadi di video sekarang saya ingin berbagi lagi dengan kalian soal update WPL D12 saya memberikan sedikit tips dan trik bagaimana caranya agar roda bagian depan si WPL D12 ini berputar menjadi lebih lancar nah ini dia teman-teman WPL D12 mini kita teman-teman buat teman-teman yang baru hadir di channel saya dan baru tahu dan baru melihat kalian bisa cek di link deskripsi untuk melihat video-video soal WPL D12 saya yang saya upgrade yang saya custom yang berawal dari unboxing dan sampai sekarang ini di video sekarang saya ingin berbagi dengan kalian soal bagaimana cara membuat si roda depan bisa berputar seperti ini berputar lancar bebas tanpa hambatan teman-teman kalian bisa perhatikan sendiri ini bakal ngebuat si kit WPL D12 mini nya berjalan lebih lancar lebih mulus dan bakal jauh lebih maksimal performanya teman-teman apalagi ini dijadiin drift teman-teman itu bakal sangat ngebantu banget pada saat roda depan berputar dengan lancar seperti ini nah sekarang saya bakal bongkar dulu dan nanti saya bakal memberi tahu bagaimana cara membuatnya jadi si WPL D12 nya udah kita buka dari bodinya nah sekarang saya ingin ngasih tahu ke kalian part apa aja atau apa yang perlu dipersiapkan untuk memodifikasi mengkustom membuat roda depan lancar seperti yang ada di dalam video ini pertama yang kalian butuhkan adalah bearing berukuran 2x5x2,5 mm nah contohnya seperti ini bearing yang kalian butuhkan kalian persiapkan 4 buah mungkin cukup untuk cadangan berikutnya yang kalian perlukan adalah baut teman-teman baut naga atau baut berukuran 2mm gak masalah tapi saran saya menggunakan baut naga seperti ini dengan panjang nanti disesuaikan aja seperti ini yang kalian butuhkan baut berukuran diameter 2mm lalu berikutnya yang kalian perlukan adalah roller spacer part dari Tamiya teman-teman contohnya saya bakal ambil nah seperti ini yang perlu kalian siapkan berikutnya berikutnya yang harus kalian persiapkan adalah spacer kuningan dari part Tamiya juga atau spacer kuningan contohnya seperti ini ini yang perlu kalian persiapkan lalu berikutnya yang perlu kalian siapkan adalah busing derat kuningan part dari Tamiya juga teman-teman contohnya seperti ini tapi ini nanti bebas kalian bisa ganti menggunakan lock nut seperti ini yang penting ukurannya 2mm jadi ini part yang perlu kalian persiapkan untuk meng-custom roda bagian depan agar bisa berputar lancar seperti ini teman-teman nah sebelum kita lanjutin link pembeliannya saya bakal coba masukin dibawah mungkin ya buat kalian lebih jampang untuk mencarinya disini sekarang kita bakal coba bongkar dulu roda bagian depannya karena kita bakal mencontohkan ke kalian ya teman-teman oke si rodanya udah kebongkar dan ini kenakal plastik original dari WPL D12 nya sekarang saya bakal menunjukkan bagaimana cara membuatnya pertama yang kalian persiapkan adalah ya tentu bannya sendiri ban yang kalian pakai mungkin disini biar lebih gampang contohnya kita pakai ban original si WPL D12 mini nya ya teman-teman nah seperti ini kalau yang udah di custom juga contohnya kurang lebih nanti bakal seperti ini saya bakal contohkan nah ini udah dilubangi ya teman-teman sekarang saya bakal contohkan di velg original nya yang kalian perlukan adalah kalian butuh mata bor berukuran ini nanti kalian lubangi diameternya 5 mm teman-teman tapi untuk dilubangi awal saya menggunakan mata bor ukuran 4 mm jadi kita bakal bor dulu ya nah teman-teman bor sampai tembus ke depan seperti ini kalian bisa perhatikan oke jika sudah kurang lebih seperti ini udah bolong mungkin kalian bisa potong bagian sini depannya kita potong aja nanti buat kuncian si velg nya oke teman-teman nah ini dia berlubang 4 mm sekarang teman-teman sekarang saya bakal lubangi menjadi 5 mm kenapa kita harus lubangi bagian ini 5 mm karena nanti bakal kita masukin bearing berukuran 2x5x2,5 mm di bagian sini nanti kita masukin bearing nya disini jadi kalian lubangi lagi 5 mm di bagian sini tetapi kalian lubang ini jangan sampai full banget karena biar nanti si bearing nya nggak terlalu masuk ke dalam ya teman-teman jadi lubang ini pas aja kedaleman lubang ini sesuai dengan si ketebalan si bearing nya oke kita coba dulu udah cukup apa belum kita coba bearing nya oke belum teman-teman kita lubangnya lagi oke masih kurang sedikit teman-teman kalian bisa perhatikan masih sedikit menonjol di bagian sini jadi kita cabut lagi dipasin aja kita bakal cobain masukin lagi bearing nya nah teman-teman kalian bisa menggunakan 2 bearing atau lebih terserah nanti kalian tinggal masukkan seperti ini jadi kalian mau ngasih bearing nya 2 biji di dalam sini nggak masalah itu terserah kalian berikutnya adalah kalian tinggal memasukkan si kuningan ini ke bagian knuckle di sini teman-teman knuckle WPL nya kalian tinggal masukin kuningan nya disini seperti ini kalian bisa perhatikan masukin aja nah berikutnya yang kalian butuhkan adalah si baut yang tadi teman-teman kita coba pakai baut naga yang panjang ini kita coba kalian masukin satu bagian sini perhatikan bagian menghadapnya teman-teman bagian yang menghadap ada tonjolannya itu yang menghadap ke dalam nanti yang ke knuckle kita masukin ke sini nah untuk menutup si knuckle nya disini nah jadi kurang lebih seperti ini kalian bisa perhatikan terus berikutnya kalian kasih lagi ringnya yang ini masukin ke bagian sini nah seperti ini berikutnya masukin lagi si ring yang ini dengan kepala menghadap ke depan disini nah jadi kurang lebih seperti ini mungkin kalian mengerti dan paham berikutnya kalian tinggal masukin si bannya nah seperti ini karena saya menggunakan bearing disininya satu jadi untuk kunciannya kalian bisa menggunakan tambahan kuningan yang tadi yang ini kalian masukin disini seperti ini lalu kalian tinggal kunci aja teman-teman kunciannya yang penting ukurannya 2mm pakai rocknut kayak gini juga bisa tapi pasti nanti bakal terhimpit disini kalau mau ini dilebarin lagi ini contoh untuk kalian kita pakai yang kuningan ini kita bakal kunci nah udah tertempel teman-teman kalian bisa perhatikan kita coba nah nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman cara membuat agar band depan roda depan berputar lebih lancar teman-teman kalian tinggal mengikuti cara yang saya lakukan ini ini hanya untuk mencontohkan ke kalian jadi kalau nanti kalian pakai yang bahan kayak gini yang originalnya di customnya atau di terbarunya seperti cara yang saya lakukan tadi teman-teman nah akhirnya udah ketempel lagi jadi nanti kalau kalian mau pakai velg model kit pun caranya seperti itu tinggal di lubangnya aja kasih bearing pokoknya kalian tadi udah nonton jadi kurang lebih video ini cara atau tutorial tips dan trik kali ini untuk WPL D12 mini cukup teman-teman makasih banyak buat teman-teman semua semoga video ini berguna buat kalian yang di rumah yang pengen coba biar lebih sempurna nge-shotnya teman-teman oke see you next time kita bakal ketemu lagi di video keren video seru berikutnya see you guys ketemu lagi di rizyamari channel